Assalamualaikum, hai teman-teman Uye semua, balik lagi nih di channel Uye Uye mau ngajak kalian all you can eat-an lagi yang murah pastinya Nah Uye dapet info nih katanya di daerah Cibubur, tepatnya tuh deket Cibubur, Jangsan Alamatnya di Jalan Jambore nomor 3, ada all you can eat yang harganya cuma Rp65.000 Masuknya tuh di Juragan Dapur, jadi kayak dia ada fur pot tenan-tenan gitu banyak Nah salah satunya namanya Grill 99 Kiosk Nah Uye penasaran banget nih, kalau kalian penasaran juga tonton terus Uye channelnya Oke mbak, Uye baru pertama kali ini makan di all you can eat Grill 99, bener ya namanya Jadi sistemnya gimana nih mbak, Uye datang kesini terus pesan? Pesan untuk satu orangnya Rp65.000, itu untuk dewasa Dewasa Rp65.000 ya? Iya, kalau anak kecil di ukuran 90 cm atau 130 cm Rp35.000 Oke, kalau di bawah Rp90.000? Iya, free dia Oh gratis, berarti harganya satu harga aja ya Rp65.000 aja ya? Terus disini halal nggak nih mbak, daging-daging apa semua? Kalau daging halal kok, daging sapi Terus, bumbu-bumbu yang dipakai ada alkohol nggak? Atau mirin? Iya, nggak ada Nggak ada ya Dagingnya, pilihan dagingnya mana? Ini aja? Kalau pilih daging pun daging sama aja Kalau ada di saus-sausnya aja Kita cuma dua menu Wagyu Plain sama Chicken Grill Berarti disini cuma grill-grill-an doang ya mbak ya? Iya Terus ini nanti kita ngambil sendiri atau gimana mbak? Kalau itu nanti kita anterin Oh anterin, ntar by request mau nambah gitu, mau nambah gitu Oke Nanti kita samperin juga mau nambah atau nggak Oke Waktu makannya berapa lama nih waktu makannya? Kita makan 99 menit Kalau ada sisa daging, sayur, nasi Kena chest, denda 25 Per 100 gram Oke Waktu makannya lumayan lama loh, 99 menit Terus kalau makanan tersisa kayak daging, sayur, nasi Akan dikenakan denda 25 ribu per 100 gram Ini minumnya bisa nambah lagi nggak? Kalau minum nambah lagi kena chest lagi Oh minumnya cuma sekali ya? Iya Oke deh Minumannya juga dianterin Minumannya ada teh pucuk sama air mineral Oke, 65 ribu ini udah tuh masuk pajak belum? Nggak sih Udah, pokoknya 65 ribu ya Jadi 65 ribu itu udah net guys Udah net Terus jam bukanya nih mbak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 5 sampai jam 11 malam Jam bukanya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam Hari minggu Hari minggu Hari minggu Seleng libur berarti ya Oke deh Cabangnya juga banyak ya ini ya? Cabang banyak Cabang banyak Dan yang di Cibubur ini baru buka ya? Iya baru buka Baru berapa lama? Baru bulan kemarin Oh bulan kemarin Berarti baru satu bulan ya Oke deh mbak Sip Iya mau disiapin ya Buat berdua Jadi guys Disini sih sebenarnya kayak food court gitu Jadi selain si Tenan O'Grill 99 kiosk ini Banyak beberapa tenan-tenan yang lainnya juga gitu Dan pilihannya banyak Kalau menurut iya sih tempatnya lumayan nyaman Nyaman sih cenderungnya nyaman Karena adem juga Terus kursinya juga nyaman-nyaman Tempat makannya juga nyaman Terus ada live musik juga Jadi buat kalian yang sambil iseng Sambil dengerin musik bisa nih datang kesini Oke yang mau Uye makan dan Uye pesen Udah ada disini semua Kalian boleh request ya Misalnya nanti mau nambah dagingnya Langsung ngomong sama mbaknya Kita dikasih waktu 99 menit Buat refill terus dagingnya yang mau kalian makan Pilihan dagingnya sih semua sama ya Sebenarnya kalau mereka sebutnya makan wagyu Kalau Uye taunya ini dagingnya jenisnya kayak sorplet gitu Daging yang banyak lemaknya Dan ini tuh macem-macem variannya Dari yang plain Dari yang dikasih bawang putih Terus bumbu black pepper Juga bulgogi Tapi selain itu juga mereka Juga punya saus-saus juga Buat cocolannya Kita mulai dari grill-grillannya dulu ya Uye pertama mau grill si bawang putih Sebenarnya bawang putih ini gak ada Cuman Uye tadi minta sama mbaknya Boleh dikasih Nah Uye mau cobain yang plain dulu Terus disini juga gak tersedia side dish ya Jadi kalian bener-bener fokus Cuman makan daging aja Ini yang maneul Maneul tuh ternyata dibumbuin bawang putih gitu guys Dagingnya udah mateng udah siap dimakan Tapi sebelum makan kita berdoa dulu guys Amin Amin Yang pertama Uye mau nyobain daging yang plain dulu Tuh Ini sausnya tuh banyak banget Kita cobain pake yang black pepper dulu ya Kita cocol pake black pepper Tuh Yang mau dikomentarin dagingnya dulu ya Dagingnya lembut banget Beneran Lemaknya Masya Allah dan dagingnya fresh Cuman saus black peppernya ini Black peppernya gak terlalu kuat Jadi rasanya tuh cuman agak manis tipis Sama agak asin Sekarang kita cobain pake saus gochujang ya Biasanya kalo gochujang tuh warnanya lebih merah ya Tapi disini tuh agak coklat Kita campurin saus gochujang Oh wow Hmm Gochujang enak Gak terlalu pekat Tapi Bumbu gochujangnya berasa Oh iya lebih suka yang gochujang nih tuh Ben Biasanya black peppernya Jadi juara ya Tapi black peppernya kurang kuat Sekarang kita cobain yang bulgogi Ini biasanya bulgogi ini yang manis gurih Bumbunya Yang bulgogi manis gurih Bulgogginya enak Lanjut lagi ke spicy soynya Ini sih sebenernya karena jenis dagingnya tuh semua sama yang membedakan hanya rasa si sausnya aja Jadi kita makannya kalo daging sih dagingnya oke lah ya Berlemak terus juicy dagingnya juga fresh Jadi yang bikin tastenya bakal berbeda tuh cuman si bumbunya ini yang saking banyaknya Kita cicipin satu-satu rasanya Ini yang spicy soy Paisy soynya tuh cenderung manis banget bumbunya Tapi agak sedikit pedas Tapi yang masuk melut pertama kali adalah yang manisnya Lanjutnya Yang gak ada di tempat lain juga nih Disini mereka punya bumbu bawang putih namanya manewl Manewl atau bumbu bawang putih ini kayaknya pake minyak wijen kali ya Sama irisan atau cincangan bawang putih Hmm Karena ini minyak sayur biasa Kirain Uye pake minyak wijen, minyak sayur yang dikasih bawang putih Karena Korean barbecue gak afdol nih kalo kita gak makannya pake ala Korean Nah disini juga disediain selada loh Nah Uye mau makan pake si cabai rawit Cabai rawitnya juga dikasih nih disediain sama mereka Terus Uye mau kasih bawang putih yang udah di grill Terus kita bungkus Terus kita bungkus Disini Uye yang paling juara paling suka banget Saus gochujangnya Wow Cool dia Makan Best Seladanya segar, keletus rawitnya Terus bumbu gochujangnya yang juara Dagingnya 2 pres Saran Uye sih di grill langsung makan Karena dagingnya ini cenderung Kalo kering banget jadi keras Selanjutnya Uye mau coba daging ayamnya Sengaja pesennya gak banyak-banyak Karena sebenernya kalo grill-grillan Uye lebih suka sih daging sapi Cuman karena pilihan dagingnya cuma 2 Hanya di varian bumbu doang Jadi Uye pengen nyobain daging ayamnya juga Uye mau celupin di saus gochujang Karena paling favorit Uye paling serang disini yang gochujang Daging ayamnya enak Gak amis Padahal gak ada lemak tapi juicy empuk banget Selanjutnya kita grill yang bulgogi Nama black pepper Nah sekarang kita makan pake nasi Jarang banget Uye di all you can eat makan nasi Tapi mau nyobain nasinya Ini pake dagingnya di kasih saus gochujangnya Oh Dan nasinya juga bebas kalian refill ya Sepuasnya Makan Tadi pake rawitnya Jadi kretus-kretus di mood Wuh Kenyang juga ya Di sini tuh minumnya tuh gak all you can drink ya Jadi kita minumnya tuh tinggal pilih Tadi ada teh pucuk sama air mineral Jadi kalo misalkan kurang nanti kalian bisa beli lagi Jadi minumnya hanya dapet jatah satu kali Oke Uye udah kelar nih makannya udah kenyang banget Udah full perutnya Uye Oke lagi-lagi all you can eat selalu membuat puas-puas-puas Review sedikit dari Uye ya Di sini menurut Uye nih di grill 99 kiosk ini Reviewnya plusnya kalian bisa Ini yang cabang Cibugur ya Karena Uye makanan yang di Cibugur Jadi Uye review yang di Cibugur Tempatnya di sini nyaman Parkirannya juga luas Jadi kalo kalian bawa kendaraan mobil motor Dijamin gak susah karena parkirannya luas Terus udah gitu tempatnya juga nyaman Ada full musik juga live musik juga Terus tenan-tenannya juga banyak Jadi kalo kalian mau all you can eat Tapi misalnya bawa orang tua Mau makan yang lain juga bisa Karena pilihannya di sini beragam Terus udah gitu di harga yang sama ya Misalnya 65 ribu di kisaran itu Biasanya kita makan dikasih waktu cuman 60 menit Tapi di sini kalian bisa makan 99 menit Alias bisa lebih lama Sambil ngobrol-ngobrol sambil nambah terus dagingnya Nah untuk pembayaran dilakukan itu di muka ya Alias kalian datang bayar dulu baru kalian makan Dan pembayarannya untuk yang di Cibugur ini Hanya terima cash sama debit aja Untuk kreditnya belum ya Jadi hanya cash sama debit Oke sekian dari Uye nih dari Grill 99 Kiosk Gimana nih? Kalian harus coba nih Cobain salah satu all you can eat dengan konsep yang berbeda Sampai ketemu lagi di Liputan Uye yang lainnya ya Oke tunggu like, komen, sama subscribe-nya ya guys Jangan lupa Jauhnya makin semangat bikin videonya Sampai ketemu lagi di Liputan Uye yang lainnya ya Sehat-sehat kalian semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh NAMES Terima kasih.